Hai kembali lagi di Kinsworld kali ini kita akan membahas tokek hari raksasa atau Madagaskar Jayandei Gecko karena ukurannya spesies ini sering disebut sebagai Jayandei Gecko atau Madagaskar Jayandei Gecko mereka termasuk dalam kelompok Pelsuma yang relatif besar yang mencakup lebih dari 70 spesies tokek yang berbeda menjadikannya salah satu kelompok reptil terbesar di dunia tokek ini awalnya hanya ditemukan di Madagaskar asli mereka namun mereka telah diperkenalkan ke daerah tropis dan subtropis lainnya mereka sekarang ada sebagai spesies invasif di luar kisaran normal mereka mereka memakan berbagai makanan di dalam liar termasuk invertebrata vertebrata kecil dan nektar jika mereka bisa memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya mereka akan sering memakannya makanan mereka yang relatif lunak membuat mereka menjadi hewan peliharaan eksotis yang ideal nah untuk perilakunya tidak seperti kebanyakan kadal Jayandei Gecko aktif di siang hari itulah salah satu alasan mengapa mereka memiliki kata hari atas nama mereka meski berukuran lebih besar dari tokek kebanyakan tokek ini masih cukup rapuh jika dibandingkan dengan cicak lainnya mereka tidak boleh ditangani secara ekstensif karena berpotensi jatuh dan terluka kulit mereka juga tidak cocok untuk penanganan biasa dan cukup halus itu dapat dengan mudah terluka dan teriritasi oleh tangan manusia saat ketakutan, kadal ini akan menjatuhkan ekornya ini adalah mekanisme pertahanan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian predator ekor mereka bergenerasi setelah beberapa waktu tapi biasanya bukan sepenuhnya mereka akan selalu terlihat sedikit aneh setelah menjatuhkan ekornya mereka mungkin juga menggigit jika merasa terancam meskipun kemungkinan besar mereka akan lari untuk penampilan tokek ini terkenal dengan warna hijau, biru, dan garis merahnya mereka adalah salah satu ras tokek yang mencolok itulah sebabnya mereka lebih populer warna mereka cenderung sangat terang individu yang stres akan menjadi hijau tua yang lebih tenang menyaksikan perubahan warna kadal anda adalah indikator yang baik tentang bagaimana perasaan mereka walaupun tokek ini berukuran raksasa dibandingkan dengan tokek lainnya tokek ini masih tergolong kecil mereka harus ditangani dengan hati-hati terlepas dari status raksasa mereka karena ukurannya yang lebih besar dari rata-rata tokek ini membutuhkan sedikit lebih banyak ruang daripada tokek hari lainnya kandang berukuran 18 x 18 x 24 seringkali merupakan pilihan terbaik untuk tokek tunggal atau pasangan dewasa memelihara tanaman hidup di dalam kandang sangat dianjurkan karena memberikan sesuatu bagi kadal untuk memanjat dan meningkatkan kadar air kandang mereka tentu saja tanaman tersebut harus aman bagi cicak dan memiliki batang yang cukup besar untuk mereka panjat anda harus memastikan bahwa ada banyak ruang pendakian untuk kadal juga ini termasuk potongan kulit kayu, tongkat kayu, tanaman, dan segala macam cabang spesiesi ini tidak banyak memanjat di alam liar sehingga mereka harus diberi kesempatan itu di penangkaran tokek ini berasal dari daerah yang khas kisaran suhu rata-rata mereka harus sekitar 75 hingga 80 derajat fahrenheit area berjemur harus disediakan sedikit lebih hangat seperti 85 hingga 90 derajat fahrenheit anda dapat menggunakan lampu halogen untuk membuat area berjemur ini pastikan untuk menyertakan bohlam UVP juga ya giant day gecko memiliki pola makan yang bervariasi di alam liar mereka akan memakan apa saja yang mereka temukan mereka bisa makan kecoa, ulat sutra, ulat lilin, dan ulat mentega serta berbagai buah tropis apapun yang cukup kecil dan muat di mulut mereka dan tidak menjadi bahaya terkedak akan cocok sebagian besar waktu tokek perlu makan sekitar 2 kali seminggu memakan 3 hingga 5 serangga selama waktu itu nah itu dia penjelasan tentang giant day gecko jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax